Intro Di Indonesia, kasus perampokan bank Apalagi dilakukan di siang bolong layaknya aksi para koboi Mungkin tidak pernah kita dengar Tapi bukan berarti kasus seperti ini tidak pernah terjadi Diketahui, seorang perampok atas nama Werner Felix asal Belanda Pernah membawa kabur uang dari berangkas Bank Indonesia Yang saat itu masih bernama Java Sebeng Surabaya Tidak tanggung-tanggung Uang yang dibawa kabur sebanyak 4 juta rupiah atau sekitar 500 ribu dolar Amerika Serikat Peristiwa perampokan itu terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 1950 Jay Spruitt dalam bukunya Indonesia An Alternative History of the Timeless Island menceritakan Dalam menjalankan aksinya, Werner Felix mengikutkan beberapa orang Mereka adalah Frank Cestar yang merupakan agensi IE di Indonesia Farnharn, seorang Belanda yang juga tangan kanan Verips Paul Spies, seorang Belanda yang juga Direktur Java Sebeng Jakarta Dan agensi IE Serta seorang Belanda yang bekerja di galangan kapal angkatan laut di Surabaya Berdasarkan catatan Uang hasil rampokan Verips dimasukkan ke dalam jerigen Kemudian diserahkan kepada tangan kanan Verips yang tinggal di area galangan kapal angkatan laut Uang itu akan dibawa keluar dari Indonesia Oleh salah satu frigat Belanda yang masih tersisa di galangan kapal angkatan laut Namun rencana itu berhasil digagalkan Verips dan kaki tangannya ditangkap tulis Pruitt Verips disiksa sampai dia membocorkan tempat persembunyian uang itu Dalam tulisannya dia mengatakan Keberanian para perampuk tersebut menimbulkan teka-teki Sebab sebagai bank sirkulasi Perputaran uang di bank Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank dagang Seperti Netherlands Trending Society Namun dia menjelaskan saat itu Sumber uang bank Indonesia adalah Java Sebeng Dan karena Verips masih di Indonesia Maka dialah yang dipilih untuk mengamankannya Verips yang juga seorang agen tersebut memutuskan untuk merampok Java Sebeng Karena bank milik Belanda ini akan dinasionalisasi dan dijadikan bank sirkulasi Segera setelah menerima laporan perampukan bank Java Sebeng Jakarta mengirim salah satu direkturnya Yakni Paul Spies ke Surabaya untuk menilai kerugian yang terjadi Bagi masyarakat umum dikirimnya Paul Spies merupakan hal yang wajar Tetapi tidak ada yang menyadari Kalau Spies merupakan agensi IE Spies ditugaskan membebaskan orang-orang yang ditangkap Terutama agensi IE Verips dan tangan kanannya Van Harn Wartawan asal Belanda William Oldsman menyebutkan Kalau polisi militer Kolonel Sutikno Lukito Disastro Adalah orang yang menangkap Verips pada tahun 1950 di Jawa Dan kemudian memencarakannya Menurut Spruitt beberapa bulan setelah kejadian Java Sebeng secara resmi menjadi Bank Indonesia Namun setelah itu Verips menghilang secara misterius dari penjara Indonesia Van Harn kemudian menjalani hukuman penjara selama 4 tahun Sedangkan Paul Spies meninggal di Vietnam dalam tugas lain sebagai agensi IE Menurut Oldmans setelah dipenjara selama beberapa tahun Verips pulang ke Belanda dan kembali menekuni pekerjaannya di bidang intelijen Bahkan Oldman pernah mendapat ancaman pembunuhan dari Verips Verips pun akhirnya ditemukan tewas di jalan bawah dekat Sansenheim, Belanda Pada 4 Desember tahun 1964 Dia diduga terlibat kecelakaan hebat saat mengendarai mobil sport barunya Mercedes Namun pada suatu hari sebelum kematian Verips Oldman mengaku di telpon Kolonel Sutikno yang menyampaikan kalau Majen TNIS Parman yang saat itu menjabat asisten 1 bidang intelijen Menteri Panglima Angkatan Darat ingin berbicara dengannya Oldman lalu bertemu dengan Parman di kamar 1040 di Hotel Hilton di Madison Avenue New York Pada tanggal 18 Oktober tahun 1964 Dalam pembicaraan itu sempat disinggung orang CIA bernama Warner Verips Parman membenarkan apa yang dikatakan Verips kepada Oldman Bahwa mereka sudah saling mengenal selama beberapa tahun Bahkan mereka sempat bertemu di London Saat Parman menjabat sebagai atase militer Indonesia di Inggris Namun soal kedekatan Verips dengan legend TNI Ahmad Yani dibantah S. Parman Dia pembual Dia sama sekali tidak mengenal Yani tegas S. Parman Parman lalu meminta bantuan Oldman untuk dapat bertemu Verips Dengan menggunakan telepon hotel Oldman menelpon rumah Verips di Utrecht Belanda Istrinya aneka memberikan nomor tempat Verips yang dapat dihubungi Segera Parman dan Verips mengobrol lewat telepon Tak lama lagi mereka akan bertemu di Belanda Atau mungkin di London kata Oldman Namun beberapa hari kemudian Oldman menerima telepon penting dari Verips di apartemennya Di Long Island, New York pada tengah malam Verips yang ketakutan mengatakan Mereka mengejar saya Saya akan dibunuh Oldman tercengang Dia mengira telah mempertemukan dua teman lama Namun sebaliknya Werner sudah menjadi target pembunuhan Akhirnya ketika kembali ke Belanda untuk liburan Natal pada 6 Desember tahun 1964 Oldman menengar berita kematian Verips yang tewas dalam kecelakaan mobil Saya baru tahu bertahun-tahun kemudian Bahwa cara melenyapkan agen yang tidak disukai Dengan kecelakaan mobil merupakan hal yang biasa dilakukan dalam kedinas rahasiaan Oldman kemudian mengunjungi istri Verips yakni Aneke Saat itu Dia langsung diberondong dengan sejumlah pertanyaan Apa yang dikatakan Parman di New York mengenai suaminya? Mengapa tiba-tiba dia ingin bertemu dengan suaminya? Aneke melihat adanya hubungan langsung Antara keinginan Parman bertemu dengan suaminya Dan kematiannya yang mendadak Pada awal Januari tahun 1965 Oldman kembali ke rumahnya di Long Island Dia kemudian menemui Zairin Zain Duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat Yang memberitahukan sesuatu yang mencemaskan Bahwa Oldman juga jadi target Verips sudah mati Memang benar Tetapi Angkatan Bersenjata Indonesia Berniat hendak menghabisi saya juga Kata Oldman Namun rencana itu tidak jadi Karena pertemuan saya dengan Parman ternyata berlangsung memuaskan Dan rupanya Sang Jenderal telah memberitahu kawan-kawannya di Jakarta Bahwa dia tidak merasakan perlunya membunuh saya Oldman kemudian terkejut Karena Esparman menjadi salah satu jeneral yang dibunuh Dalam peristiwa berdarah Yakni gerakan 30 September tahun 1965 Oldman sendiri berumur panjang Dan menulis banyak buku tentang perjalanan karirnya Sebagai wartawan meliput politik dunia Dia meninggal pada tanggal 30 September tahun 2004 Terima kasih telah menonton!